Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kipas angin merek kosmos terus kipas angin merek sanex selanjutnya terakhir kipas angin merek gmc ketikanya akan kita jumper pertama kita jumper dulu yang merek kosmos jadi kipas angin kosmos ini diputar lancar tapi dicolokin tidak berputar sama sekali juga tidak mendengung jadi kipas angin ini saklarnya sudah tidak ada sudah dilangsungin jadi supaya lebih jelas untuk menggambarkan bagaimana cara menjempernya kita buka dulu semuanya ini kita lepaskan dulu kita pisahkan dari boxnya jadi ini yang dipakai hanya dua kabel oran dan kabel biru dari dinamo yang artinya kabel oran itu kabel kedua sedangkan kabel birunya adalah kabel netral jadi ini kita lepaskan dulu kita copot saja ini kita gunakan tangan ya untuk membuka penjepit sambungan kabelnya selanjutnya setelah kita buka kita tarik saja nah ini sudah terlepas kapasitornya kita lepas saja ini masalahnya katanya habis diganti baru sama yang punyanya tetapi tetap tidak berputar ini kita lepaskan kita rapikan nanti sambungannya oke selanjutnya setelah kita lepaskan kapasitornya kita ukur menggunakan ohmeter antar kabel sepit dan kabel netral ternyata antar sepit terhubung tetapi yang ke kabel netral dari kabel sepit terputus semuanya terus dari kabel sepit yang terhubung tadi ke kabel kapasitor kedua-duanya terhubung jadi masalahnya ada di fuse nya yang putus nah untuk yang takut untuk membongkar dinamo mengganti fuse takutnya tambah putus semua tinggal gunting saja kabel birunya kabel biru ini kabel netral dari listrik ya yang dari dinamo jadi yang model kosmos seperti ini kabel netralnya itu warna biru tetapi ada yang kosmos jina kabel netralnya warna hitam ini lilitan tembaga kabel netralnya warna biru jadi ini kita kupas ujungnya terus kita rapikan selanjutnya kabel kapasitor yang kapasitornya sudah kita lepas tadi karena ada dua ya satu berwarna abu-abu dan satu lagi berwarna oranye nah kita sambungkan kabel biru tadi yang sudah kita kupas ujungnya tadi ke kabel yang berwarna abu-abu nah ini dia kita gabungkan kesini kita gabungkan kita pelintir selanjutnya kita kasih selongsong pakar dulu nah ini kita kasih selongsong dulu supaya nanti sambungannya isolasinya rapi yang kabel oranye juga yang untuk kapasitor ini kita kasih selongsong juga nah kita kasih selongsong pakar selanjutnya kapasitornya kita pasang kapasitor yang sudah kita lepas tadi kita pasang terserah ya bolak-balik kabel kapasitornya ini mau yang ke kiri mau ke kanan boleh yang penting satu di kabel oranye satu lagi di kabel biru dan abu-abu tadi ini kita bakar dulu ya selongsongnya supaya mengikat dia supaya kencang sambungannya oke setelah kita bakar dia akan mengkerut dan menguat selanjutnya kabel kapasitor yang satunya kita sambungkan ke kabel yang ini ya yang abu-abu dan biru tadi kita pelintir yang kuat terus selongsongnya kita posisikan supaya menutupi sambungan selanjutnya kita bakar juga supaya selongsongnya mengkerut dan mengikat sambungan sehingga tidak mudah lepas oke selanjutnya langsung kita tes ini kita kasih isolasi dulu supaya kalau berputar dia nampak berputar kelihatan ya oke kita coba tes apakah dia bisa berputar ini kita colokin kabel biru dan kabel oranye jadi sepit 2 dan dan kabel netral ini kabel yang merah dan yang abu-abu dari kabel dinamo ini tidak terpakai ya karena tidak ada saklarnya alhamdulillah berputar ya jadi selanjutnya kita pasang lagi ke tempatnya kita rapihkan perkabelannya terus kita tes sekali lagi setelah kita pasang semua ini kabel biru kita hubungkan langsung ke kabel colokan PLN yang warnanya juga biru saja supaya mudah oke kemudian di kasih penutup atau penyepit sambungan selanjutnya yang kabel pink tadi ya eh apa orang ya kabel orang ini sepit 2 dia diambil tengah-tengah kalau sepit 1 abu-abu terlalu pelan mungkin sepit 3 mungkin terlalu kencang jadi langsung saja tanpa saklar colok muter ya setelah kita pasang seperti ini kita coba colok Alhamdulillah berputar ya sudah normal kembali kita perhatikan tengah-tengoknya juga sudah lancar kalau mau lebih aman kita kasih fuse diantara sambungan kabel tadi ya biru dan kapasitor tadi selanjutnya kita eksekusi yang merk Sanex penyakitnya sama sudah diukur putus fuse-nya kapasitornya belum diganti terus diputar tangan lancar baling-balingnya jadi ini kita langsung jumper langsung jumper kita kupas dulu ini selongsong kabelnya supaya nanti kabelnya lebih panjang dikit yang nongolnya oke setelah kita sedikit paksa dengan cara kita sobek seperti ini selanjutnya kita ambil yang warnanya hitam jadi dinamo kipas sakin sanex ini kabel netralnya berwarna hitam kita potong yang warna hitam ini kemudian sedikit kita tarik selanjutnya kita kupas ujungnya sama seperti yang di mark cosmos tadi hanya beda kabel warna kabelnya ini kita kupas selanjutnya untuk merk sanex ini harus dipilih dipilih kapasitornya mau disambung ke yang sebelah kiri atau sebelah kanan kabelnya kan dua nah kita tepak tepakan aja dulu kita coba dulu yang sebelah sini kita sambungkan kesini dulu yang kabel yang baru kita potong tadi yang warna hitam tadi kalau putarannya nanti terbalik berarti salah harus disambung ke kabel kapasitor yang sebelahnya nah ini sudah kita sambung kesini coba kita tes kita perhatikan arah putaran paling-palingnya oh ternyata benar ya kalau sudah benar udah gak saya ragu-ragu lagi kita langsung saja isolasi yang kuat kabelnya sambungannya tadi sudah kuat terus di isolasi yang kuat supaya tidak lepas kalau bisa disolder lebih lebih kuat ya oke kabel yang ini udah gak usah digubris lagi ya udah gak ada jalurnya gak ada setrumnya juga ini jadi aman kita pasang lagi seperti ini selanjutnya kita tutup setelah kita tutup kita tes sekali lagi Alhamdulillah sudah bisa perputar dengan lancar anginnya anginnya juga kencang oke untuk yang merk sanek sudah selesai selanjutnya yang terakhir merk gmc standing fan nah ini dia ini baling-balingnya plat ya ini sudah saya lepaskan dinamonya dari tempatnya selanjutnya ini kita perhatikan modelnya seperti ini kabel dinamonya pendek saja dia langsung ke saklar saklarnya juga di situ diputar lancar diukur masih bagus hanya viewsnya yang putus tetapi saya ragu ini sepertinya bukan dinamo aslinya gmc sebab ini aslinya panjang terus ini pakai views sedangkan gmc saya perhatikan tidak pakai views baiklah ini kita tes dulu untuk meyakinkan ini benar-benar mati viewsnya putus diputar tapi lancar dan diukur dinamonya antar sepit terhubung semuanya oke kita langsung buka saja untuk kita melakukan penjemperan kita perhatikan perkabelannya dulu ini kalau kita perhatikan kabel sepitnya biru putih dan merah seperti pada umumnya kipasina ini kabel colokan yang coklat langsung menuju ke saklar yaitu kabel sepit sedangkan yang biru menuju ke kabel hitam dari dinamu nah kabel biru ini kabel netralnya kita lepas saja nah sudah tidak terpakai ini yang kabel hitam ini sudah putus jalurnya yang ke dalam selanjutnya kita ambil kapasitornya kapasitornya ini kita hubungkan langsung ke kabel ini ya kabel biru ini ke salah satu kabel kapasitor entah sini atau sini ya oke selanjutnya kita kupas supaya lebih cepat salah satu kabel kapasitornya setelah terkupas seperti ini kita hubungkan kabel biru yang dicolokan listrik tadi kesini asal nempel dulu aja ya kita tes apakah dia bisa berputar dan kita perhatikan arah putarannya kita colokin kecolokan listrik kita perhatikan terbalik arah putarannya jadi salah ya nah ini kita lepas dulu kita lepas terus kita isolasi lagi yang sudah kita cowok tadi kabel kapasitornya supaya aman setelah itu kita sobek kabel kapasitor yang disebelahnya nah setelah sini kita kupas sedikit aja yang penting bisa untuk menghubungkan kabel biru tadi yang dari colokan listrik langsung tadi kita hubungkan ke sini kita pelintirkan yang kuat jadi kita sudah yakin sambungannya ke sini ya ke kabel kapasitor nah ini kita kuatkan saja sambungannya terus kita isolasi langsung yang kuat supaya tidak gampang copot nanti setelah kita isolasi yang kuat selanjutnya kita tes apakah putarannya sudah betul jadi kita tes sekali lagi oke ini sudah berputar arah putarannya sudah benar kita coba tes speednya oke ini mati nomor satu lancar putarannya searah jarum jam ini nomor dua kencang dan nomor tiga paling kencang oke selanjutnya kita rakit kembali semuanya paling-palingnya juga terus kita tes seberapa kencang dia berputar seberapa kencang hembusan anginnya apakah sudah normal seperti biasa atau putarannya lemah alhamdulillah sudah kencang putarannya normal seperti biasa seperti semula jadi berhasil jadi ini penjemperan kalau males ganti views jadi cukup sekian dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh